Catatan Ramalan Jayabaya tentang hilangnya Selat Muria, Banjir Demak, hingga terbaru Gempa Tuban. Bencana banjir yang terjadi di puluhan desa Kabupaten Demak, Jawa Tengah dikaitkan dengan kemunculan kembali Selat Muria. Belum selesai dengan bencana banjir, masyarakat Tuban diguncang gempa bumi pada tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Bencana yang datang seolah bertubi-tubi tersebut membuat sejumlah pihak berspekulasi mengenai bencana yang terjadi dalam Ramalan Jayabaya. Dalam Ramalannya, Jayabaya menyebut bahwa Pulau Jawa akan dilanda oleh bencana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jayabaya adalah seorang Raja Panjalu yang memerintah sekira 1135 hingga 1159 M memiliki gelar Abiseka Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtri Singha Prakarama Utunggadewa. Jayabaya dikenal sebagai Raja yang arif bijaksana hingga konon bisa meramalkan berbagai kejadian besar di Nusantara. Ramalan Jayabaya dimuat dalam berbagai bentuk kalimat-kalimat sajak dan sastra yang diakini memiliki makna mendalam terutama berkaitan dengan masa depan masyarakat di Pulau Jawa dan Nusantara. Berbagai bencana yang terjadi belakangan ini di Pulau Jawa telah menimbulkan banyak spekulasi dan interpretasi, terutama terkait dengan Ramalan yang terkenal dari Jayabaya, seorang tokoh legendaris Jawa. Dalam buku Ramalan Jayabaya karya Ahmad Abu Hamid, disebutkan bahwa Pulau Jawa akan mengalami bencana besar. Salah satu sajak dalam Ramalan tersebut mengisyaratkan bahwa Pulau Jawa pecah Dadi Loro, Wong Jawa kari separuh, yang secara harfiah berarti Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, masyarakat Jawa tinggal separuh. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi dan kekhawatiran akan terjadinya bencana besar yang akan mempengaruhi wilayah tersebut. Salah satu bencana yang mencuat adalah aktivitas meningkatnya Gunung Selamet. Banyak yang mengaitkan aktivitas gunung ini dengan potensi terbelahnya Pulau Jawa. Banjir demak juga menjadi sorotan, terutama karena kemungkinan kembalinya selat muria yang sebelumnya mengalami kekeringan. Banjir yang melanda demak disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna di Duku Tugu, Desa Ngemplikwetan, Karanganyar, spekulasi tentang kembalinya selat muria juga muncul sebagai hasil dari banjir ini. Selat muria, yang dulunya menjadi jalur perdagangan utama antara Pulau Jawa dan Pulau Muria, telah mengalami kekeringan dan bahkan menghilang pada masa lalu karena endapan sungai yang bermuara di selat tersebut. Namun, spekulasi kembalinya selat muria kembali menguat setelah banjir demak. Selain itu, gempa bumi yang terjadi di Tuban, Jawa Timur, dengan kekuatan magnitudo 6,5, juga menjadi peristiwa yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Gempa ini tidak hanya merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur, tetapi juga dirasakan hingga ke kota Semarang. Semua bencana ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi terjadinya perpecahan Pulau Jawa sesuai dengan ramalan Jayabaya yang telah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan secara langsung antara ramalan tersebut dengan bencana yang terjadi, tetapi kekhawatiran dan spekulasi terus berkembang di tengah masyarakat Jawa.